Pemimpin oposisi di Indonesia enggak ada. Toko-toko kritis mulai terkooptasi karena disogok. Dapat jabatan komisaris, segala macam. Menghalangi pikiran kritis. Takut rektornya dipecat, takut enggak naik pangkat. Itu yang terjadi. Jangan takut dengan doang itu. Tetap katakan bahwa tekniknya begini. Kami mengkritik dengan basis analisis. Gampang. Menghina dengan basis analisis. Bila saja, kami mau menghina Presiden Jokowi. Kalau itu Anda gagal ucapkan, itu cuma ada dua hal. Karena Anda takut untuk mengucapkan secara lantang. Atau Anda takut ucapan Anda itu tidak bisa diamplopin. Itu saja. Saya tahu ormas-ormas pemuda itu yang dikasih amplop oleh kekuasaan itu. Warga sipil termasuk para mahasiswa semakin takut bersuara kritis. Mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan. Yaitu takut ditangkap. Seperti beberapa tokoh besar yang nyaris di proses hukum. Salah satunya yang teranyar yaitu Haris Ashar dan Pantia. Namun tampaknya rasa takut itu tak bisa melekat di roki gerung. Yang selalu kritis terhadap istana walaupun banyak rekannya yang sudah ditangkap. Di era rezim saat ini. Menurut roki gerung, undang-undang ITE harus dilawan. Karena dinilai salah arah. Bukan Anda saja mahasiswa yang panik di depan undang ITE. Kira-kira sebulan lalu saya datang ke Gunung Gede. Gunung Pangrango di Cianjur di situ. Kepala desanya lulusan SD. Dia bilang begini. Gunung Gede itu lagi dieksplorasi oleh sebuah perusahaan untuk mengambil panas bumi di situ. Walaupun itu lahan konsesi bagi petani itu. Jadi mulai diisukan bahwa petani gak boleh lagi bertani karena ini adalah. Dia sebut proyek strategis Presiden Jokowi. Proyek strategis. Mengucapkan kata proyek strategis sudah bikin panik. Masyarakat di situ. Lalu kepala desa itu bilang begini. Pak roki itu kan jalur saya naik gunung itu. Hiking atau lari kecil-kecilan ke arah. Suria Kencanet. Dia bilang begini ke saya. Kalau saya memotret seseorang yang sedang melakukan pengukuran. Itu kena undang-undang ITE apa enggak? Kenapa begitu? Nanti kalau di viral dianggap saya sedang mengganggu petugas negara. Padahal dia cuma no photo. Jadi mama undang-undang ITE itu sampai di desa. Bayangin. Hanya fasisme yang mampu untuk mengendalikan pikiran seluruh bangsa ini. Itu undang-undang fasistis. Yang di dalam novel George Orwell 1984 disebut The big brother is watching us. Kekuasaan besar memata-matai rakyat. Jadi kalau kita diamkan itu. Artinya kita masuk di dalam jebakan psikologi yang paling buruk dari manusia yaitu takluk. Lawan aja kan. Satu ditangkap oke. Dua ditangkap tiga ditangkap. Kalau seribu ditangkap. Hakimnya bingung bagaimana memproses itu. Mesti ada perlawanan. Tentu kita bisa bikin judicial review macam-macam itu. Tapi kekonyolan dari undang-undang itu. Itu undang-undang ITE tadinya dimaksudkan untuk memantau transaksi elektronik. Yang di dalamnya ada fraud. Sekarang buat mengintai pikiran orang. Apa enggak bangsat undang-undang itu? Iya. Bikin petisi bahwa undang-undang itu salah arah. Dimaksudkan untuk memantau para koruptor. Melalui sistem elektronik. Gagal. Kenapa? Korupsi sekarang enggak lewat sistem elektronik. Bawa cash. Maka enggak terpantau. Sekarang memantau aktivitas rakyat. Jadi hal semacam itu yang ingin kita terangkan. Saya terangkan bahwa. Lihatlah secara terbalik. Bahwa fungsi undang-undang itu. Untuk menghasilkan ketertiban dan keadilan. Sebetulnya itu fungsinya. Tetapi fungsi itu enggak berlangsung. Karena perubahan cara korupsi itu. Enggak ada orang sekarang korupsi pakai bank. Enggak ada. Bawa cash. Under table transaction. Rupiah terlalu besar. Pakai dolar Singapura. Yang seratus puluh ribu dolarnya ada nomininya. Jadi bagian itu yang mesti kita ucapkan. Jadi jangan takut dengan doang itu. Tetap katakan bahwa. Tekniknya begini. Kami mengkritik dengan basis analisis. Gampang. Menghina dengan basis analisis. Bilang aja. Kami mau menghina Presiden Jokowi. Tuduh aja. Buktikan. Oke. Kasih kami akses. Akses untuk membaca seluruh dokumen di istana. Debat aja begitu. Namanya juga analisis. Pasti Anda dihalangi. Kalau Anda dihalangi. Kenapa Anda mesti dihukum? Riset itu selalu sifatnya ongoing. Selama dia belum final. Enggak boleh ada kriminal di situ. Satu waktu Anda akan temukan bahwa. Kebohongan istana itu. Ada di disertasi seseorang yang hadir di ruang ini hari ini. Gampang. Jadi pastikan bahwa riset tetap jalan. Kritisisme tetap jalan. Pembusukan istana itu akan berlangsung. Karena kekonyolan-kekonyolan kebijakan mereka sendiri. Jadi Anda menerangkan sesuatu. Yang sebetulnya sedang kita alami sekarang. Pemimpin oposisi di Indonesia enggak ada. Toko-toko kritis. Mulai terkooptasi karena disogok. Dapat jabatan komisari. Segala macam. Pada waktu reformasi terjadi. Pada waktu pemerintahan Presiden Jokowi di awal. Saya mendorong masyarakat sipil. Kritisi inteleksual. Toko LSM. Masuk ke dalam istana. Untuk mengubah mindset istana. Tapi yang terjadi. Mereka justru cari suaka di situ. Ajaib. Karena takut memandang wajah. Politisi yang ada di situ. Padahal secara moral. Kita yang di luar. Civil society. Punya hak untuk mempersoalkan kebijakan. Harusnya mereka yang ada di dalam. Melapor pada kita. Sekarang kita yang minta. Minta waktu untuk ketemu mereka. Apa enggak kurang ajar tuh? Jadi terjadi pembalikan bahwa mental aktivis itu bukan selalu dikooptasi. Tapi dibeli dengan harga murah oleh kekuasaan. Saya enggak mau lihat itu di Makassar. Saya enggak mau lihat itu di Surabaya. Saya enggak mau lihat itu di NTT segala macam. Ada kebutuhan baru demokrasi dunia. Yang menginginkan ada kemandirian pikiran generasi Z. Sekarang ini. Itu yang memungkinkan kita mengorganisir kuliah umum semacam ini dengan isu-isu masa depan. Jadi tinggalkan aja mereka yang enggak mau ikut. Tapi katakan pada mereka bahwa kita ingin sebagai pemuda menentukan gerak bangsa ini. Itu yang mesti diucapkan setiap hari. Nah kalau itu anda gagal ucapkan itu cuma ada dua hal. Karena anda takut untuk mengucapkan secara lantang. Atau anda takut ucapan anda itu tidak bisa diamplopin. Itu aja. Saya tahu ormas-ormas pemuda itu yang dikasih amplop oleh kekuasaan itu. Dirawat headlinenya supaya jangan memberi kritik kepada pemerintah. Begitu banyak organisasi mahasiswa yang menunggu amplop di pojok-pojok kantor polisi, pojok desa, segala macam itu. Karena akan ada kurir bahwa mereka senggokan. Jadi luka yang kita hadapi bukan segedar bisa diobati dengan iodium atau antiseptik. Ini soal bangsa yang otaknya rusak. Karena diasuh dengan cara yang keliru oleh maksyat-maksyat politik di istana. Itu dasarnya. Tapi mengucapkan ini ada konsekuensinya. Setiap saat saya bisa ditangkap. Undang-undang ITE. Tapi kalau saya ucapkan itu di forum akademis, saya punya dalil. Dan saya akan minta supaya periksa saya di forum akademis. Jangan buat di kantor polisi itu. Dan kalian akan jadi saksi itu. Kalau saya tanya kenapa kampus takut berpikir? Karena dikendalikan kekuasaan. Oleh karena itu penyebabnya yang anda harus attack lebih awal. Yaitu kekuasaan. Kalau kekuasaan merdeka, kampusnya ikut merdeka kan? Jadi kalau anda cicil misalnya. Jangan kritik republik dulu, kritik kampus dulu. Oke. Tapi jangan kritik kampus ya. Kritik administrasinya dulu. Oke. Tapi jangan kritik administrasinya. Kritik dulu ballpoint yang gak ada tintanya. Oke. Lama-lama anda kritik anda makin mikro. Lalu yang makro hilang. Padahal sebetulnya desain kebejatan, desain kejahatan itu dimulai dari pimpinan negara ini. Yang tidak punya konsep utuh tentang republik. Saya beri contoh misalnya. Coba anda perhatikan tuh. Kita gak boleh berbeda supaya NKRI tidak bubar. Padahal sebetulnya, negeri ini didasarkan pada antropologi perbedaan. Etnisiti, agama, orientasi seksual, gaya hidup. Dari awal udah berbeda. Justru karena ada perbedaan itu, diperlukan persatuan. Jadi, ontologinya adalah difrang. Perbedaan. Maka solusinya adalah persatuan. Supaya perbedaan itu tidak terjadi, maka jangan ganggu NKRI. Itu versi pemerintah. Versi rakyat, versi konstruksi. Karena ada perbedaan, maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik. Demi persatuan gak boleh ada perbedaan. Faulty reasoning. Itu yang diucapkan terus oleh istana kan. Kita bersatu. Oleh karena itu, gak boleh ada perbedaan. Lo dari awal kita berbeda. Oleh karena itu, perlu persatuan. Bisa-bisa, dapat gak? Dialektik situ tuh. Dalil itu yang dimanipulasi tuh. Sehingga kita dikondisikan untuk terus-terus cemas. Jadi, hilangkan itu. Karena ada prinsip bahwa Yang besar itu, Penjumlahannya melampaui elemen-elemennya. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari sekedar penjumlahan unsur-unsurnya. Karena itu attack yang besar itu. Jadi, jangan tunggu kampusnya merdeka. Lalu kalian mulai mempersoalkan kekuasaan. Justru kampus ini tidak merdeka karena kekuasaan mengendalikan. Begitu cara berpikirnya. Jadi, pastikan bahwa Energi intelektual hari ini Dimaksudkan untuk mempersoalkan yang besar. Yaitu kekuasaan itu. Bukan yang kecil-kecil gitu. Itu bukan fatwa, tapi dalil hari ini. Kita mau ambil alih sebetulnya. Energi yang pernah ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin awal kita. Oleh founding parents kita. Itu berpikir, berpikir, berpikir. Seluruh pendiri bangsa ini adalah intelektual. Kendati dia gak punya ijasa. Ada yang cuma ijasa SMA. Gak ada soal. Jadi, di awal kemerdekaan Kita dihuni oleh para pemikir Yang gak peduli dengan ijasa. Yang sekarang memimpin Ijasa ini justru dipertanyakan. Karena dia klaim. Padahal berkali-kali saya terangkan bahwa Ijasa itu hanya tanda seseorang pernah sekolah. Bukan tanda dia pernah berpikir. Tapi yang terjadi sekarang Semua pejabat ingin jadi Doktor honris kausa. Nyogok universitas. Bayangin Rektor macam apa di Berawijaya Atau di tempat lain Yang mau menerima sogokan Untuk segera menandatangani Doktor honris kausa itu. Apa pentingnya? Kalau pada akhirnya gak bisa dewat. Gugup dan gagap Berhadapan dengan mahasiswa kritis. Jadi teman-teman semua Saya percaya bahwa Dari bosowa kita bisa hidupkan kembali Tradisi berpikir kritis. Dan berpikir itu hanya disebut berpikir Kalau ada yang menentang pikiran Anda. Anda menulis skripsi Gak ada yang bahas Itu artinya skripsi Anda buruk. Anda menulis disertasi Hanya disimpan di perusahaan Artinya disertasi Anda Tidak menimpulkan kegoncangan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran Kalau diganggu Itu bedanya berpikir dan berdoa. Berdoa gak boleh diganggu Berpikir harus diganggu Nah fungsi kampus adalah Mengganggu pikiran politik Istana Mestinya istana merasa senang bahwa Kampus mahasiswa mengganggu pikiran mereka Supaya terjadi dialektika Supaya tunggu ide baru Itu yang gak terjadi Kenapa begitu? Karena rektor-rektor universitas Menghalangi pikiran kritis Takut rektornya dipecat Takut gak naik pangkat Itu yang terjadi Ini Ini pertama kali Sejak setahun ini Saya diundang oleh universitas Dan saya boleh bicara Selama ini Gak boleh Rocky Geron gak boleh bicara BEM berusaha Di ujungnya tinggal dua hari Terakhir saya Diundang di universitas Mataram Saya sudah sampai disitu Panitia bilang Rektor melarang Pak Rocky Oke Gak apa-apa Apa saya gak boleh bicara disitu Kenapa Pak Rocky politis Akan bicara Enggak Saya bilang saya akademis Saya pasti bicara dengan metodologi Tapi rektor Universitas Mataram Gak percaya Maka dibatalkan acara itu Lalu mahasiswa Pindahkan ruang kuliah Di ketinggian 2000 meter Di Gunung Rinjani Saya naik gunung disitu Kasih kuliah Masih saya ikut Belakangan saya tahu bahwa Sehari sebelumnya Rektor justru Mengadakan kuliah umum Yang pembicaranya adalah Sekjen PDIP Apa gak sinting tuh Saya 15 tahun mengajar Sampai sekarang Sisi mengajar Di banyak universitas tuh Hanya karena Sang rektor Takut pada pikiran Masa manusia takut pada pikiran Pikiran itu adalah Malaikat Yang disuruh Untuk menguji Kejujuran Kebenaran Keadilan Kekuasaan Kenapa takut Berarti Ada persembunyian Kejahatan disitu